Hai suaranya dan ternyata ya lihat mobilnya pun bergerak ya jadi ini penyebabnya yang membuatkan suara kasar ya hai 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 kisah alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wbwaktiga itu channel nah kali ini saya akan memberikan pengenalan tentang perbedaan suara tonjokan keteng ataupun tensioner keteng dan juga rantai keteng ya Hai dan disini adalah motornya motor karisma ya dengan suaranya itu kasar banget ya ini kalau dihitungkan tuh suaranya kerek-kerek gitu ya ini sini saya akan berbagi lagi ya tentang pengenalan suara ya perbedaannya ya jadi buat yang pemula ataupun siapa saja ya kalau untuk suara-suara di mesin itu tuh pasti ada perbedaannya ya apakah suara rantai keteng suara kelep ataupun eh suara tensioner keteng atau dia biasa disebut dengan tonjokan keteng ataupun juga bisa disebut dengan suara setang seharnya ya oke disini bodi karismanya sudah saya lepas ya ataupun sayapnya ya sayap bagian depannya ini sudah saya lepas ya kanan kiri ya dan sekarang kita akan coba ya Hai ataupun saya akan coba dulu hidupkan ya suara kasar ini yang disebabkan oleh apa ya dan penyebabnya apa oke pokoknya disimak terus ya dan bagi yang baru bergabung ya jangan lupa di like komentar subscribe ya karena subscribe itu gratis ya buat kita semuanya dan juga jangan lupa aktifkan lonceng hitamnya ya supaya bisa mendapatkan notifikasi ya video-video berikutnya dari saya oke pokoknya mantap disimak terus ya dan saya akan memberikan memberikan tahu ya bahwa penyebabnya apa dan bagaimana caranya kemana tapi sekarang kita coba hidupkan ya nah ini dia oke suaranya ya saya akan memberikan caranya bagaimana mengetahui apakah ini rantai keteng atau bukan di sini ada penjelasnya ataupun tunjukkan keteng ya dan di atasnya ini ada baut ya menggunakan obeng ya obeng kembang ya kalau kita lepas seperti ini ya nah ini ya bautnya dan kita sediakan juga nih obeng min ya obeng min ya lalu kita coba tusuk ya dan ternyata ya lihat obengnya pembergerak ya nah ini tandanya permasalahannya yaitu konjokkan keteng ini sudah loncat ataupun sudah pendorin jadi harus diganti oke jadi ini penyebabnya yang membuatkan suara kasar ya pada motor karisma jadi buat para pemula jangan sampai salah dalam menebak ya Hai kerusakan kasar pada motor karisma ataupun supra 125 ataupun motor-motor motor yang lainnya Oke jadi permasalahannya itu tonjokkan keteng ataupun tensioner ketengnya ya yang membuat suara kasar pada motor Hai karisma Oke itu saja dari saya saya ucapkan dengan terima kasih semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh